Sudah bisa kelihatan ini, online editor. Ini kalau drawing nggak bisa ya, di Meet Google ini ya. Ini aja ya. Jadi ini, saya singkat ya, saya singkat, saya singkat gini ya, karakter sama dengan B besar, saya singkat, ini kan ada if. Ini. Karakter. Oke, kecil. Jadi, seandainya tadi user, misalkan user menginputkan karnya Y besar ya. Yang menginputkan karnya Y besar, maka ini diisi. Ini bukan yang kemarin ya, ini adalah proses if. Proses if itu proses pengecekan. Ya, proses pengecekan. Jadi, yang sebelah kiri ini diisi. Ini Y besar. Apakah Y besar sama dengan Y besar? Jadi, seperti itu, pengecekan ini. Apakah Y besar sama dengan Y besar? Jawabannya apa? Halo? Benar, Bu. Benar, Bu. Jawabannya benar. True ya, saya pakai istilah true. Kemudian, ini apakah Y besar? sama dengan Y kecil? Ini sama dengannya dua ya. Apakah Y besar sama dengan Y kecil? Tidak, Bu. False. Sehingga, true diorkan dengan false. Hasilnya apa? True. True. Nah, makanya kenapa kalau kita ngeklik Y besar, maka hasil output dari sini, hasil filternya masuk ke kondisi true. Salam sampai sini. Sekarang, saya masukkan... Saya masukkan ini. Sekarang, saya masukkan huruf S ya. Saya masukkan huruf S. S kecil. Apakah S kecil sama dengan Y besar? False, Bu. Tidak, Bu. Kemudian diorkan. Apakah S kecil sama dengan Y kecil? False, Bu. False diorkan dengan false, maka... Benar, false. Kemudian diingat. Ingat, kemarin... Kemarin kan begini ya. A sama dengan A plus dua. Yang sebelah kiri diam. Nah, ini beda deh ya. Ini sama dengannya satu. Kalau yang ini adalah pengambilan keputusan. If. Terus sama dengannya juga dua. Jadi kalau yang pengambilan keputusan, maka yang kita inputkan harus kita masukkan ke sini. Jadi prosesnya nanti seperti ini. Kemudian sekarang... Punya temanmu. Punya temanmu yang ini sekarang. Seperti harus rapi. Tadi kenapa kok saya minta rapikan. Seperti harus rapi. Meni. Oh ya. Mahasiswa. Tahu enggak kode ASKII? Belum tahu. Tahu, Bu. Hah? Coba ya. Belum tahu, Bu. Ya, nggak aset. Ini ya kode ASKII. Kalau pengen tahu. Selimanapun. Nah-nipe. Kode ASKII. Mint opened. Terima kasih. walim tahu. Selamat. Gimälti. Terima kasih. Kode ASKII. Ini kalau ingin tahu Caranya seperti ini Pada ASKRI Dari A besar Bu mohon maaf Itu persen C sebenarnya Seharusnya Oh iya Ini saya ingin tahu Pada ASKRI Memang pakai persen C Sebenarnya Ya ini deh Memang pakai persen C ya Persen C itu untuk mencetak Hurufnya Tapi kalau persen D itu untuk mencetak Kode ASKRI Huruf A Kode ASKRI nya berapa 65 Ya Dengat-engat ya Huruf A besar Itu 65 Sekarang huruf B besar Huruf B Huruf B Huruf B besar berarti berapa 66 66 Ya Huruf Z Mungkin bisa langsung diran Huruf Z 90 90 Huruf A kecil Huruf A kecil 97 97 97 Saya ulang lagi ya Huruf A besar berapa 65 Huruf B besar 66 Ya huruf A kecil Huruf A kecil 90 Huruf Z besar 90 90 Jadi itu kode ASKRI yang perlu diingat Angka 0 ya 8 Angka 0 48 Terus angka 1 49 49 Angkanya itu sampai 9 ya dia 0 sampai 9 Jadi gak ada Maksudnya gak ada Kode ASKRI untuk 1 kosong gak ada Ya sudah paham ya Sekarang-sekarang Jika Saya masukkan Jadi bentuk seperti ini Kalian gak usah bingung Jadi sebenarnya Bentuk seperti ini Sebenarnya sama Sama aja Kalau kita rupa jadi bentuknya Sama aja Kalau kita ganti Jadi A besar 65 ya Kemudian Kalau kalian Misalkan Itu ASKRI Bisa diganti seperti ini Ya Atau misalkan gini Atau yang paling gampang pakai yang atas ya Misalkan kita inputkan C C besar Inputkan C besar Apakah Apakah C besar Lebih besar Sama dengan N kan Apakah C besar Lebih kecil Lebih kecil Sama dengan Z A besar Halo 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 Ya Bu Apakah C besar Lebih besar Sama dengan A besar Ini sama aja Kalau gini Buruf C itu berapa Kalian masih berpaham Buruf C itu berapa 67 Buruf C itu 67 Kalau kalian Bingung Kok bisa Seperti itu Sebenarnya prosesnya Kayak gini Apakah 67 Lebih besar Daripada 65 Tuh kan ya Iya Terus di-end kan Dengan Apakah 67 Lebih kecil Sama dengan 90 True Jadi proses Awalnya gini Cuman kalau kita Rubah jadi Angka Kan kita nanti Terlalu Apa ya Terlalu lama Jadi Kalau komputer Tidak masalah Ya dirubah Komputer itu Menghitungnya Dengan angka Dengan angka Seperti ini Tapi kalau manusia Kan terlalu Harus Ngecek kode Askinya Berapa Ini terlalu lama Jadi Kita belajarnya Pakai ini aja ya Bahwa C besar Itu lebih besar Daripada dengan A besar Kemudian C besar Lebih kecil Sama dengan Z besar Paham Sampai sini Paham bu Kemudian Kemudian Jika ini True Jadi kalau true Pengerjakan yang ini Jika ini True Maka Yang else ini Sudah tidak dikerjakan Semua Sekarang Ini Jika saya Masukkan A besar Ini True Apa False Jika saya Masukkan C besar Ini true Apa False False Ya False Kalau False Masuk kemana Masuk ke bawahnya LC if Ya Masuk ke sini ya Kalau false Masuk ke sini Ini Dicek lagi Apakah C besar Apakah ini Kalau C besar Ini true Apa False True True False Kalau true Berarti Masuk ke bawah Kalau sudah Kalau sudah Benar Berarti Yang else Ini Tidak dikerjakan Paham ya Sekarang Kalau Mahasiswa Masuk bingung Saya pakai Flowchart Ya Nanti ini Dry Dry I.O. Saya simpen Saya Pakai Flowchart Nanti saya Kirim Filenya Dry I.O. I.O. Online Jadi Pake Apa Huruf Ya Pengambilan Keputusan If Pakai Pakai Ikut Dari pekerjaan Sudah Dikerjakan Oleh Kalian Supaya Sama Ini Mahasiswa Bisa ya Pakai ini Dicoba Langsung Ya Tidak Apa Terus Jika True Masuk Kemana Jika True Masuk Kemana Dic Bilangan Kecil Angka Kuruf Kecil Ini kan Berarti Bilangan Di huruf Kecil Kan Ya Ini Cicat True Ya Jika False Jika False Masuk Kemana Ke Lc Jadi Jika False Masuk Kesini Jadi Jika Tidak Masuk Kesini Ya Jadi Ini Jadi Wuruh Besar Ini Harus Diganti Procesar En Terus, di situ. Angka. Angka mulai 0 sampai 0. 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 Angka mulai 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 0. Paham, sama di sini. Jadi gini, kalau saya masukkan huruf besar, C ya, C besar ya. Apakah C besar masuk ke kondisi ini? Tidak. Tidak, masuk ke sini. Apakah C besar masuk ke kondisi ini? Iya. Ya, huruf besar. Langsung ke sini langsung ke mana berarti? Ke bawah, C. Jadi ingat ya, kalau misalkan sudah true, maka dia tidak akan menjalankan proses berikutnya. Akan menjalankan proses berikutnya. Tidak akan menjalankan yang S lagi. Jadi flowchart ini, intinya kalau kita masih belum paham yang coding, kita harus paham ini dulu flowchart. Jadi yang flowchart harus paham dulu, baru kita masuk ke coding. Tapi bagi yang sudah paham coding, yang sudah paham coding, berarti ya lebih mudah ya. Sekarang, dari soal ini, saya ingin menentukan nilainya kalian itu termasuk A, A, B, B, C, D, atau E. Ada yang mengerjakan. Bikin flowchart dulu. Ini saya copy dulu ya. Saya kirim dulu ke FAI dulu ya ini. Bentar. Saya stop dulu. Ada satu orang, mungkin yang perempuan. Bikin flowchart. Perempuan kok yang ini. Pakai Open Drive I.O. aja. Tidak. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.